Akibat maraknya pedagang yang berjualan di sekitar kawasan Jalan Pangeran Hidayat Palima Kota Baru yang merambat ke trotoar, membuat sejumlah pejalan kaki terpaksa turun dari trotoar, sehingga para pejalan kaki menggunakan jalan lintas kendaraan sebagai tempat berlalu-lalang para pejalan kaki. Padahal trotoar tersebut diperuntukkan pejalan kaki akan tetapi saat ini dijadikan tempat berjualan. Sakina, salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Pangeran Hidayat Palima Kota Baru mengatakan, sebenarnya dari pemerintah kota sudah memperlakukan penertiban agar tidak berjualan di trotoar, dan ditertibkan berjualan di pinggir trotoar, namun pemberlakuan itu hanya diperlakukan sesaat oleh para pedagang. Sekarang sekitar ada berapa 14-an toko mungkin ada kan, 15 kan? Kalau dulu yang zaman naik dulu atau jadahkan? 3 orang cuman, kalau di KC dulu sudah banyak juga sih, cuman belum suram ini kan, mungkin 10 orang. Sekarang ini kan banyak orang dari kampung juga kan. Oh dari kampung juga. Memang kalau menurut apa kan, tidak dapat perjanjian juga kan, masuk ke dalam, biasa juga orang masuk ke dalam gitu kan. Tapi kita menurut kawan-kawan ke depan, kita di belakang kan tidak mungkin tertutup kan kita kan. Lebih lanjut, Sakinah mengatakan penertiban itu dilanggar supaya barang dagangan yang mereka jual terlihat oleh para pembeli, dan mempermudah para pembeli sehingga para pedagang yang lain ikut melanggar, Sakinah pun ikut melanggar. Robi Jafriadi, Cek TV melaporkan.